Intro Mudik, mudik, siapa sih yang tidak tahu istilah ini? Kata ini biasa digunakan untuk seorang yang tidak sedang berada dalam kampung halamannya Dan ia balik lagi ke kampung halamannya pada momen-momen tertentu Dan biasanya momen ini ketika mendekati hari raya Contohnya Idul Fitri Oke, sampai sini jelas ya Dan sayangnya ada banyak orang yang rencananya 2 tahun dari tahun lalu Tidak bisa merasakan kenikmatan dari aksi mudik Ya, karena situasi dan kondisinya sangat-sangat tidak bisa diajak kompromi Siapa lagi kalau bukan pula bah korona Dan bah korona ini sudah pernah merayakan ulang tahunnya teman-teman Ya, belum lama kemarin Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Oke teman-teman Dan kesempatan kali ini Saya akan melakukan perjalanan Dari kota Surabaya Jawa Timur Sampai ke provinsi Lampung Dan menurut saya sih Kegiatan ini bisa dikatakan dengan mudik ya Paling disini saya akan tambahin lagi istilahnya Yaitu menjadi mudik gasik Istilah orang Jawa Gimana cocok tidak? Dan yuk kalian ikuti perjalanan saya ya Semoga perjalanan saya ini lancar sampai tujuan Tidak ada kendala yang merugikan Yang berbentuk apapun itu Amin Dan akhirnya saya sudah sampai di daerah Solo Dimana transportasi yang saya gunakan ini Akan beristirahat sejenak Terima kasih telah menonton! Dan saya langsung mencari tempat untuk makan sorenya teman-teman Karena disini saya mendapatkan kupon makan gratis Dari pihak penyedia jasa transportasinya Lumayanlah makan gratis Setelah selesai makan dan istirahatnya Sebentar Alat transportasi yang saya gunakan ini Melanjutkan kembali perjalanannya Di sini saya merasa bingung teman-teman Mencari nomor bisnya Dikarenakan begitu banyaknya jumlah armadanya Dan warnanya sana semua Tapi pada akhirnya berkat kerja keras saya dalam mencarinya Bisnya ketemu juga teman-teman Dan saya langsung naik kembali ke dalam bisnya Dan mencari nomor tempat duduknya Dan yuk saya akan lanjut lagi perjalanannya Terima kasih telah menonton! Selamat datang di kota metropolitan nomor 1 di Indonesia Ya benar sekali Jakarta nanti Saya sekarang sedang melintasi jalan yang di bawah naungan kota Jakarta Di sini tampak sepul dan gelap Hanya ada lampu jalan, kendaraan, dan gedung saja yang tampak Karena wajar Sekarang ini sudah masuk waktu dini hari Ya sekitar pukul 02.00 WIB pagi teman-teman Oke teman-teman Tiba-tiba saya jadi kasihan dengan kota Jakarta ini Pasti kalian semua juga sudah pada tahu ya Nasib yang akan menimpa kota Jakarta mendatang Jakarta akan menjadi piatu teman-teman Karena Jakarta akan ditinggalkan ibunya Ibunya akan pindah ke Pulau Kalimantan Yang sabar ya Kita semua akan selalu menyemangatimu Bercanda-bercanda alias just kidding Hele, daripada saya ngoceng-ngoceng gak jelas Lebih baik saya mau istirahat dulu Capek Sampai ketemu besok Terima kasih telah menonton Selamat pagi teman-teman Akhirnya sudah pagi Badan saya sudah terasa bugar kembali Karena istirahat saya lumayan cukup Dan lebih senangnya Saya sekarang sudah berada di Pelabuhan Merah Yaitu Pelabuhan Penyeberangan dari Pulau Jawa Ke Pulau Sumatra Dan saya langsung turun dari bis Untuk menuju tempat mencari secangkir kopi Karena sepertinya nikmat ini Pagi-pagi di udara yang segar Kita bisa menikmati secangkir kopi panas Yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan akhirnya saya sudah mendapatkan kopinya dan langsung mencari tempat bersantainya yang bisa juga memandang indahnya lautan dan pulau-pulau kecil di sekitar pelabuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati armada kapal yang saya tumpangi mulai bergerak meninggalkan pelabuhan merah menuju pelabuhan bakauheni lampung selamat menikmati dan singkat cerita kita sudah akan sampai di pelabuhan bakauheni dan untuk kondisi realnya untuk menyeberangi selat sunda ini kita membutuhkan waktu sampai dengan 3 jam teman 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 hmm aroma kopi sudah mulai tercium dari sini teman teman ya karena salah satu ciri khas dari lampung adalah nikmatnya aroma kopinya atau rasa kopinya lah dan karena kapal sementara lagi akan selesai nyandar saya bergerak menuju armada bis yang saya tumpangi tadi dan akhirnya saya sekarang berada di provinsi lampung teman 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 He Alright Dan beginilah keadaan pagi hari di pelabuhan Bakauheni Saya melanjutkan kembali perjalanan saya Menuju apa yang menjadi tujuan saya Oke teman-teman Saya rasa cukup konten saya di kali ini Dan bagi kalian yang belum subscribe di channel diariku Bisa subscribe dulu Tekan tombol notifikasinya Like, comment, dan share videonya Oke Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya Salam diariku Terima kasih telah menonton You're with me